dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat sejati dimanapun anda berada semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun baik teman teman di video kali ini saya akan membagikan cara saya menambah kesibukan di rumah saja yaitu dengan cara menyiapkan bahan pakan untuk pakan ternak kambing teman teman karena sudah 2 tahun lebih saya berternak kelinci dan alhamdulillah menurut saya bisa dibilang sukses sukses dalam arti kata hampir tidak ada kematian ada juga kematian karena kecerobohan saya kandang terbuka di gondol kucing seperti itu nah jadi apa kesibukan di rumah selanjutnya kami seperti itu sebab saya kira ini suasana covid-19 ini atau wabah ini sepertinya akan berlangsung lebih lama dari perkiraan jadi ya kita manfaatkan waktu di rumah saja ini dengan menambah lagi kegiatan yaitu dengan cara saya menanam tanaman-tanaman rumput dalam hal ini rumput odot untuk nanti pakan kambing teman teman jadi rencana saya mau beternak kambing kan seperti itu disini kandang kelinci mungkin sebelah sana tuh ya sebelah sana nanti akan saya buat kandang kambing ya tidak banyak lah paling 2 ekor dulu kan seperti itu seperti ini kelinci awalnya kan 3 ekor sekarang sudah puluhan bahkan ratusan kalau dikumpulkan cuman kan saya kasih-kasihkan kepada kawan ada yang dikasihkan yang banyak ya dijual lah terus terang saja ya kan nah seperti apa tanaman odot yang belum tahu dan bagaimana cara menanamnya kemudian dimana menanamnya ikuti saya oke yuk ini odot rumput odot makanan paling bagus untuk kambing kelinci juga suka kalau kelinci saya tapi di awal-awal memang kurang suka tapi nanti saya akan buatkan lah videonya bagaimana melatih kelinci supaya doyan odot tapi ini belum bagus untuk bibit karena ini baru sekitar 2 bulan saya tanam anaknya masih kecil ini induknya ini anaknya ada 2 disana saja di kebun pisang di lokasi tempat nanti saya menanam odot ada beberapa rumpun lah yang sudah layak untuk dibuat bibit oke ikuti terus ya yuk baik teman-teman sekarang saya sudah ada di lokasi di TKP di kabun pisang saya dan rumput odot itu akan saya tanam di sekitar sini nah sampai sana jadi seperti tumpang bukan seperti ya tumpang sari lah tumpang sari rumput odot di sela-sela kebun pisang nah itu rumput odot yang sudah layak untuk bibit tanaman saya 4 bulan yang lalu kalau dibiarkan lama sampai setengah tahun atau sampai tahunan itu rumput odot itu bisa sangat rimbun ya bisa berdiameter hampir 2 meter begitu tingginya juga sampai 1 meteran lebih bisa besar kalau dibiarkan gitu rumpunnya ini saya saya tanam sekitar 3 bulan atau 4 bulan ini seperti ini ini anaknya nah ini babonnya nih hinduknya jadi cara menanamnya begini teman-teman nah ini bisa 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 langsung ditanam seperti ini kemudian ini juga bisa di bagi-bagi lagi dipotong-potong begitu seperti ini nah jadi 1 batang itu bisa jadi berapa bagian ini 1 2 3 4 1 basah 1 batang bisa jadi 4 bagian harapun cara nanamnya langsung langsung ke situ aja dan alat yang biasa saya gunakan adalah ini senjata andalan saya ini sana yuk kemudian ini teman-teman ini ini adalah linggis ya untuk membuat lubang lah ini lubangnya tuh sudah saya buat kesana contoh gini aja kalau lubangnya kurang besar ya dibesarkan dibesarkan kan seperti ini langsung saja tuh dimasukin gini ya cukup begitu aja nah seperti ini 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 satu minggu satu minggu ke depan ini sudah sudah terubus sudah sirungan sudah tumbuh seperti ini cara nanam kalau jarak itu relatif ya jarak itu relatif suka-suka kita lah mau 2 jengkal atau 30 cm mau 40 cm jaraknya bebas kalau jarak tidak ada aturan suka namanya rumput dimana ada orang nanam rumput pakai jarak atau tanaman rumput atau rumput liar dimana jaraknya gak ada rumput gak ada jarak nah terus lahan yang akan saya taram sampai sana nanti tuh terus ke sana ya kalau ini apa boleh hui muntul ini ini pakan kelinci daunnya daunnya juga batangnya nah untuk pakan kambing ya rencana saya ini yaitu dengan menanam odot jadi kenapa harus saya nanam rumput odot dulu teman-teman jadi begini ya teori saya ini pengalaman lah jadi apabila kita akan memelihara ternak ya ternak itu kan makhluk hidup jadi yang harus dipikirkan pertama kali itu kalau saya adalah pakannya ya setok pakan jadi sebelum kita pelihara kambing pelihara kelinci pelihara ayam dan lain-lain yang pertama dipersiapkan itu adalah pakan ya kalau kandang itu dua jam tiga jam kita bikin bisa jadi kalau kandang mudah ya tapi kalau pakan gak bisa sekarang bikin sekarang tumbuh sekarang jadi gak bisa apalagi tanaman paling tidak sebulan dua bulan baru pakan itu siap diberikan kepada ternak kita seperti juga Tuhan yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sebelum Adam diciptakan Tuhan itu sudah menciptakan bumi ya kan bumi atau dunia ini sebelumnya jutaan bahkan barangkali triliunan tahun sebelum Adam diciptakan itu bumi itu sudah diciptakan lebih dulu maksudnya apa maksudnya supaya ketika Adam itu nanti diturunkan ke bumi itu sudah ada sumber makanan kan seperti itu kan itu sebetulnya harus harus ngaji sampai ke situ ini kadang-kadang kita setok gak punya apa setok belum siap pakan belum ada karena hobi karena kepengen karena ngeliat orang buru-buru beli beli kelinci beli ayam beli ikan pakan gak ada ya kan atau tidak dipersiapkan akibatnya apa contoh ini mah pengalaman saya ini mah pengalaman saya ya itu kan kaitannya dengan keuangan teman-teman saya beberapa tahun yang lalu itu pernah pelihara ikan ikan lele dumbo jadi nama cerita lah sedikit gak apa-apa bagi-bagi pengalaman lele dumbo itu pakannya bagi yang tidak preposional seperti seperti saya dulu itu kan hanya mengandalkan daripada pelet teman-teman pelet itu kan harus dibeli nah jadi setengah perjalanan atau sekitar dua bulan saya pelihara itu duit itu habis untuk beli pelet akibatnya apa ya lele dumbo nya pegang kurus ya besar kepalanya aja gitu bahkan barangkali saling saling makan dia kan kurang pakan nah jadi kalau sekali lagi saya tegaskan kalau mau pelihara apapun menurut saya ini mah jadi yang pertama disiapkan itu pakannya pakannya dulu dipersiapkan nah seperti sekarang saya mau ceritanya ini mau pelihara kambing ya saya siapkan dulu tanaman odot untuk pakan jadi dua bulan ke depan atau tiga bulan ke depan baru saya buat kandang kalau bicara bibit kambing atau beli kambing dimana gampang murah sekarang karena apa kata tetangga kata om harga kambing sekarang jatuh karena tidak bisa keluar daerah kambing dari Lampung ini tidak bisa apa diekspor dibatasi gerakannya semua semua barang barang hidup barang mati itu pergerakannya sangat dibatasi sekarang sulit malas itu truk-truk sekarang bawa-bawa barang banyak setopan-setopan banyak polisi-polisi untuk memeriksa ada yang para medis ngecek kesehatan seperti alat cek suhu termo termo apa yang ditembakkan ke kepala 38 derajat lebih karantina akibatnya kambing melimpah sekarang di Lampung tidak ada yang keluar tidak bisa keluar daerah biasanya kan dari Jawa dari Sumatera dari Pelembang ngambil kambing ke Lampung sekarang tidak ada truk ada juga 12 dengan sembunyi sembunyi barangkali mohon maaf seperti itu akibatnya kambing murah karena kambing murah jadi saya antusias biasanya anakan itu bisa sampai 400 yang betina sekarang bisa 2,5 betina itu cempe istilahnya anakan itu umur 3 bulan kalau yang jantan kan mahal bisa 700 kalau yang jantan kita pilih yang betina seperti itu jadi selanjutnya itu bahannya sebelah sana yang akan saya tanam ini sudah saya siapkan kemudian ini kita potong potong sebagian seperti ini kita potong potong juga ini tuh banyak ini teman-teman banyak lah tuh sudah saya siapkan ini untuk nanti persiapan stok pakan daripada kambing jadi jangan main-main kalau bicara pelihara ternak itu jadi kalau saya emang begini kalau kalau kita pelihara sesuatu yang hidup seperti kucing kambing kelinci itu seperti punya keluarga karena apa hewan itu kan punya perasaan aslinya teman-teman punya perasaan perasaan haus perasaan lapar perasaan takut perasaan kaget ya kan perasaan stres sama hewan juga punya perasaan seperti kita cuman bedanya dia tidak bisa ngomong kalau bersuara bisa tapi ngomong tidak bisa artinya kita harus care harus peduli dan kita harus tahu ini peliharaan kita sedang merasakan apa sedang merasakan birahi kan contoh kelinci jadi kan kita harus tahu mana kelinci yang sudah mulai birahi kan dia punya perasaan ingin kawin ya kan jangan egois jangan perasaan kita aja ingin kawin ya kan kelinci juga kambing juga gitu kucing itu waduh kalau sudah merasa ingin kawin paling ribut ya riweh malam-malam itu eong-eong terus perasaan ingin kawin oke tidak perlu banyak bacot yang penting itu teman-teman mudah-mudahan ini jadi inspirasi kalau disotting saya nanam rumput sampai beres ya lama lah mungkin sekitar 1-2 jam itu aja yang penting jadi kalau teman-teman akan beternak apapun pertama yang harus dipersiapkan adalah stok pakan oke ini masih lebaran ya gak apa-apa mohon maaf lahir batin teman-teman barangkali saya bukan barangkali sering lah saya ucapan-ucapan saya ini sering menyinggung mungkin anda merasa tersinggung atau kurang sopan lah tentunya ya mohon maaf lahir batin sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati